Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di The Ewald Adventure Channel Kali ini saya mau berbagi Tip atau cara Bagaimana mengetahui Posisi ikan baung di sungai Ikan baung Adalah ikan yang Cenderung menempati sungai-sungai Yang besar dan airnya Juga cenderung tidak terlalu Bening agak keruh sedikit Seperti yang kita ketahui Bahwa ikan baung itu bersifat Omnivora Dia pemakan daging Jadi tidak memakan tumbuhan Itu nanti berkaitan dengan umpan yang akan saya jelaskan Selanjutnya Perlu diketahui juga bahwa ikan baung itu Sifatnya nokturnal Dia lebih agresif memburu makanannya Di malam hari Tidak di siang hari tentunya Dan ikan baung itu sendiri Adalah ikan yang tergolong Memiliki ukuran yang cukup besar Bahkan ada yang sama besar sekali Sampai besar sekali Tergantung dari Berapa usia ikan baung itu sendiri Tapi Yang saya akan bahas sekarang adalah Bagaimana tips mencari Lokasi posisi ikan baung Ada di sungai Ikan baung biasanya akan menempati wilayah-wilayah yang strategis Dan ini tentunya juga untuk ikan-ikan yang lain Sepot pancing di sungai itu biasanya ada titik-titik strategisnya Kalau untuk ikan baung sendiri Sepengalaman saya dia lebih mendominasi wilayah strategis Dimana kalau sungai atau walungan itu Dia ada apa namanya Tikungan atau belokan walungan itu Maka posisi yang paling disukai oleh ikan baung itu adalah pada Wilayah-wilayah seperti ini Satu titik seperti ini yang saya ambil harapan Dimana disini cenderung Akan terlihat Entah di sisi kanan atau di kirinya Air akan sedikit berbalik Harus airnya itu agak berbalik gitu ya Dan disini cenderung tidak terlalu deras gitu Agak teredam ya alirannya Nah ini di wilayah-wilayah ini Seperti ini ya Selanjutnya Untuk umpan ikan baung itu sendiri Banyak diantaranya Pengalaman orang ya Ada yang menggunakan belut Kemudian juga ada yang menggunakan keong Keong mas Kemudian ada juga yang menggunakan umpan kucur Tentu nanti saya akan jelaskan ini Untuk umpan belut Bisa Anda belut dengan cara dipotong-potong Kemudian dikaitkan ke kail Sehingga ikan akan mencium bau amis dari belut itu Dan untuk keong juga sama Kita ambil kulit cangkangnya Yang keras Kita kaitkan dalamnya Kemudian kita lemparkan Untuk memancing Dia akan mencium bau amis daripada keong itu Selanjutnya yang Yang ketiga adalah Umpan yang paling populer digunakan oleh para pemancing Yaitu menggunakan umpan kucur Dimana umpan kucur ini Biasanya dalam bentuk toples Dia hasil perpaduan dari usus Kemudian telur Kemudian kapas yang diaduk Kemudian setelah itu Setelah aduk Kemudian dia dikuburkan selama beberapa waktu Sehingga dalam kondisi yang sudah tercium bau Bau bangkai itu Ini malah dibawa Ya itulah tersalah Itu hobi orang lain-lain ya Selanjutnya Untuk ikan baung itu sendiri Karena dia Nocturnal Sifatnya Mencari buruannya di malam hari Maka lebih baik Saya sarankan untuk memancingnya di malam hari Tidak pada waktu siang hari Atau di sore hari juga bisa Biasanya seperti itu Akan sangat sulit sekali Jarang lah Sekalipun kena juga Tidak terlalu banyak Manakala ikan baung Dipancing pada waktu pagi atau siang hari Selanjutnya Itu beberapa tip yang sudah saya sampaikan Tapi yang jelas Itu poin-poin utamanya Kata kucingnya adalah Yang pertama Sungainya besar Tidak terlalu bening airnya Kemudian posisi tadi Ya Posisi di mana itu Tempat strategis yang paling disukai Itu aja barangkali Dari saya yang saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Kalau ada yang Perlu dilanjutkan dalam percakapan ini Silahkan nanti tulis di kolom komentar Atau Saya menerima saran dan kritik dari kalian semua Yang jelas Salam setahubi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh